Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Selamat tahun baru 1 Januari 2022 Puji Tuhan kita boleh memasuki awal tahun 2022 dengan penuh sukacita dan hati yang gembira Kita bersyukur karena Tuhan melimpahkan kebajikannya pengharapannya, sukacitanya bagi setiap kita dimanapun saat ini berada Nah saudara-saudara yang terkasih saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh saudara yang boleh mengikuti program ini sepanjang tahun 2021 hingga pada saat ini Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Kita memasuki hari yang penuh dengan pengharapan Hari yang penuh dengan sukacita Nah saudara sebelum kita masuk lebih dalam untuk mendengar firman Tuhan Kita satukan hati untuk berdoa Terima kasih Bapak di surga Kami bersyukur Tuhan Pada saat ini kami sudah memasuki tahun 2022 Hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Tuhan Atas penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sungguh ajaib bagi hidup kami Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami rindu lebih lagi untuk mendengarkan rendungan firman-Mu Kami rindu Engkau bersabda kepada kami Berkata-katalah kepada kami dengan kata-kata yang sederhana yang mudah dimengerti Penuhi kami Tuhan Ajar kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Terima kasih Bapak Dimanapun saat ini kami berada Kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Judul renungan kita hari ini adalah Kaya dalam pengharapan Yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 13 Yang berkata Semoga Allah sumber pengharapan Memenuhi kamu dengan segala sukacita Dan damai sejahtera Dalam iman kamu Supaya oleh roh Kekuatan roh kudus Kamu berlimpah-limpah Dalam pengharapan Pergantian tahun merupakan Momen syarat makna Tidak heran bila pada momen ini Orang-orang memilih untuk tetap terjaga Mereka tidak terburu-buru menuju tempat tidur Karena tak ingin melewatkan detik-detik bergantinya tahun Pada malam itulah banyak doa dipersembahkan Bagi jemaat di Roma Rasul Paulus menyampaikan doa berkat Agar Tuhan memenuhi mereka dengan segala sukacita Dan damai sejahtera dalam iman Dengan harapan bahwa mereka akan berlimpah dalam pengharapan Paulus mendoakan mereka bukan dengan kelimpahan harta Hal yang diinginkan Paulus adalah Supaya jemaat selalu bersukacita Dan hidup dalam damai Di sepanjang tahun harapan mereka Dapat dipuaskan karena mereka beriman kepada Yesus Kristus Dan memperoleh keselamatan Banyak cara manusia dalam berbagai tradisi budaya Dan agama melewati pergantian tahun Dari acara pesta meriah nan hingar bingar Hingga memasuki kehendingan nan sunyi Untuk melakukan refleksi diri Semua cara diyakini memiliki makna bagi para pelakunya Dan bermuara pada dipersembahkannya semua harapan baik Yang hendak disongsong pada tahun baru Atau yang disebut dengan resolusi Sekarang adakah yang khas dengan perayaan Pergantian tahun menurut iman Kristen Sejatinya kekasan orang Kristen meninggalkan Tahun yang lama dan menyambut Tahun yang baru terletak pada pemahaman iman Yakni iman kepada Tuhan Yesus Kristus Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir Yang artinya Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa atas waktu Momen pergantian tahun menjadi makin bermakna Ketika iman pada sang penguasa waktu ini makin berkembang Ketika kita makin yakin dengan penyelenggaraan ilahi Dengan berserah kepada kemahakuasaan Kristus Kita dapat melewati pergantian tahun dengan Kegembiraan yang dipenuhi harapan Berkat yang sangat bermakna ketika kita mengenal Siapa sang penguasa waktu Terlebih lagi ketika kita beriman kepadanya Sebagai juru selamat kita Inilah kepenuhan hidup yang disebut dalam pasal 1 ayat 17 Suatu hidup yang ditandai dengan kekuatan Allah yang menyelamatkan Menurut hikmat dan penghendak Allah dari segala bahaya dan godaan Asalkan kita berseru kepada nama Tuhan dengan iman Setelah semuanya diuraikan secara mendalam Kita masih bergantung penuh kepada Allah Sumber pengharapan kita dan berkatnya Walaupun kita sudah menerima pendidikan teologi yang mantap Malah yang lebih sempurna dari Rasul Paulus Tetapi apa yang kita punya itu belum berarti Tanpa kepenuhan yang berasal dari Tuhan Jika Tuhan memenuhi Jika iman kita tetap berkembang Dan jika roh kudus memberi kekuatan Maka kita mempunyai segala sukacita Damai sejahtera dan kita kaya di dalam pengharapan Pengharapan adalah buah kepercayaan Pengharapan berasal dari pengandalan kepada Allah Dan senantiasa dapat semakin teguh Melalui tenaga atau kuasa roh kudus Dan pada apakah kita berharap Kita menaruhkan pengharapan kita kepada kehidupan yang sebenarnya Yang akan datang Dan yang kekal Serta roh kudus senantiasa mengendalikan kita Barang siapa memiliki pengharapan Mereka juga akan memiliki sukacita dan damai sejahtera Sukacita adalah kuasa penggerak Sukacita dapat menghalau kelelahan dan rasa kantuk Menyingkirkan sikap acuh tak acuh dan kedangkalan Firman di dalam Alkitab senantiasa tergenapkan Sukacita pada Tuhan adalah kekuatan kita Dan dalam damai sejahtera Menyingkirkan menciptakan keselarasan surgawi Di dalam jiwa kita Kita senantiasa mengambil damai sejahtera Dari Tuhan Yesus Kristus Raja damai dan yang telah bangkit Adalah sesuatu yang khas Bahwa Tuhan sebagai yang telah bangkit pertama-tama Berkata kepada murid-muridnya Damai sejahtera menyertai kamu Semoga damai sejahtera ini Senantiasa melindungi hati dan kesadaran kita Di dalam Yesus Kristus Dengan demikian kita menjadi semakin kaya di dalam pengharapan Dan semoga firman dari Ibrani 6-11 tergenapkan kepada diri kita masing-masing Tetapi kami ingin Supaya kamu masing-masing menunjukkan kerajinan yang sama Untuk memegang teguh pengharapan itu sampai kepada akhirnya Waktu kita di dunia ini memang terbatas Tetapi itu tidak menjadi soal karena hidup kita berada di dalam waktu Tuhan yang dipenuhi Dengan harapan yang berlimpah Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada hari ini Biarlah renungan ini sungguh-sungguh menjamah hati kita Agar kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Di dalam seluruh aspek hidup kita Karena damai sejahtera Allah Sukacita dan kebenaran Itulah yang memerintah dalam hati dan pikiran kita Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita satukan hati untuk berdoa Terima kasih Bapak yang baik Kami sudah mendengarkan firmanmu Kami percaya firmanmu menjadi sumber hidup bagi kami Firmanmu menjadi pedoman bagi langkah-langkah kami Firmanmu yang menopang kami Tuhan Terima kasih Bapak Engkau bersama-sama dengan kami Biar kami suka merenungkan firmanmu Kami suka memperkatakan bahkan kami suka untuk melakukannya Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Ini kami Tuhan Kami akan melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Kami merayakan tahun baru dengan cara yang benar Terima kasih Bapak Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan Di dalam hidup kami Kami kaya di dalam pengharapan Berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun saat ini berada Berkati dalam pekerjaan, kesehatan Berkati dalam keluarga, keuangan, kesehatan Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat tahun baru Dan semakin semangat selalu Di tahun yang baru ini Kita bersyukur Tuhan yang memberkati kita Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa